Arai 10.000 bintang, ketika Li Tianming kembali dari alien abis, dia tiba-tiba menemukan sosok berambut merah muda sedang menunggunya di depannya. Bukan Sui Sen Yao, tapi leluhur Suci Aurora. Bibi, kenapa kamu tidak pergi? Li Tianming telah berada di alien abis selama beberapa hari, tapi dia tidak menyangka dia masih ada di sini. Melihat bahwa dia telah kembali dengan selamat, leluhur Suci Aurora terlihat sedikit lebih santai, dan berkata dengan manis mari kita menunggumu selama beberapa hari. Saya selalu merasa bahwa orang-orang dari klan IBL penjara perlahan-lahan akan menyingkirkan insiden terakhir dari kematian leluhur Suci, dan kemudian kembali lagi. Awasi dirimu. Li Tianming sangat tersentuh oleh perhatian dan perhatiannya. Kembali, dia mengikuti Sein leluhur Aurora kembali ke Gua Sui Sen. Begitu dia tiba, Sen Yao datang. Ketika dia melihat Li Tianming dan Sein leluhur Aurora keluar sendirian, dia sedikit terkejut dan cemberut dengan ekspresi aneh. Yao Yao, aku akan kembali dan bersiap dulu. Aku akan berangkat ke alam yin dan yang dalam beberapa hari. Ikuti aku kembali ke Laut Aurora. Masih banyak hal yang ingin kukatakan padamu sebelum kita berangkat mati, kata leluhur Suci Aurora. Uh hah. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, pada hari ini di luar Laut Aurora, Li Tianming dan Sui Sen Yao mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur Suci Aurora. Bersama dengan leluhur Suci Aurora, ada juga beberapa leluhur Suci dan yang mulia dari klan Sui Sen. Li Tianming mengetahui bahwa Sui Sen Yuan juga ada di antara kerumunan itu. Dia pergi ke alam yin dan yang, jadi dia seharusnya berada di posisi terbawah dalam hal kemampuan bertarung, kan? Li Tianming bertanya pada Sui Sen Zhao di sebelahnya. Bagian bawah adalah yang terbawah, tetapi semua orang pergi, dan dia harus mencoba peruntungannya. Setelah 500 tahun, dia hanya bisa mendapatkan sedikit sumber dari 10 ribu sumber, dan dia masih memiliki waktu ratusan tahun untuk bertahan hidup. Jika dia tidak melakukannya, jangan pergi, jika orang lain dia telah memperoleh sesuatu, tetapi dia belum memperoleh apapun, jadi dia tidak boleh ketinggalan. Kata Sui Sen Yao. Setelah selesai berbicara, dia menambahkan ketika saya mencapai alam Sifangku, saya juga akan pergi ke alam yin dan yang. Saya mendengar dari bibi saya bahwa ibumu mungkin masih hidup. Apakah dia ada di sana? Li Tianming bertanya. Jelas sekali, Sui Sen Yao merindukan hari di mana dia bisa pergi ke dunia yin dan yang. Motivasinya bukanlah api jahat yin dan yang, tapi ibunya. Ya, Sui Sen Yao mengangguk. Dia melihat sosok kuat leluhur suci aurora di kejauhan dan bergumam bibiku telah menerobos ke alam kesempurnaan kecil. Saya harap akan ada kabar baik. Dia seharusnya tahu lebih baik daripada Li Tianming betapa sulitnya itu. Ini adalah tugas yang hampir mustahil. Tapi, Anda masih harus punya harapan. Ketika saya mendapatkan kekuatan dari orang yang terhormat, saya juga akan pergi melihat dan membantu Anda mencarinya. Li Tianming tiba-tiba berkata. Kamu, Sui Sen Yao terkekeh dan berkata, kamu sebaiknya berkultivasi ke kondisiku sesegera mungkin. Jika kamu tidak mencapai kondisiku, masih ada orang di luar yang mengatakan bahwa bakatmu berhenti di sini, dan kamu mungkin mencapai tingkat ini dalam hidupmu. Ini adalah kecemburuan yang tidak masuk akal, kata Li Tianming sambil tersenyum. Memotong. Selanjutnya, saya akan terus pergi ke Rerun Dewa Besar Wandau untuk mundur dan berlari ke Kujing dengan seluruh kekuatan saya. Saya mungkin memblokir batu komunikasi. Aku tahu, jangan terlalu banyak berpikir, siapa yang akan datang kepadamu tanpa bayaran. Sui Sen Yao berbaring, terlihat mengantuk. Apakah kamu tidak takut orang lain akan mengatakan bahwa kamu tidak menarik dan suamimu yang baru menikah berlatih dalam pengasingan setiap hari? Li Tianming berkata sambil tersenyum. Pergi. Dasar orang menyebalkan busuk. Saat keduanya tertawa dan bercanda, Li Tianming tiba-tiba merasakan tatapan yang membuatnya merasa kedinginan. Dia melihat ke arah itu dan melihat dua pria jangkung dan kekar berdiri di koridor panjang di kejauhan. Salah satunya adalah seorang pemuda. Auranya setebal bumi yang luas. Di sebelah Sui Sen Yu, berdiri seorang pria parubaya dengan rambut di sisir lurus. Dia memiliki janggut panjang, jubah kuning dan putih, alis berbentuk pedang dan mata berbintang, dan sikap lembut, yang membuatnya tampak seperti versi Sui Sen Yu yang dalam. Saat ini, dia sedang berbicara dengan Sui Sen Yue dan menatap Li Tianming sambil tersenyum. Siapa ini? Li Tianming bertanya pada Sui Sen Yue di sebelahnya sambil tersenyum di sana. Melihat orang ini, Sui Sen Yao merasa sedikit tidak senang, mengerutkan bibirnya dan berkata, saya dari Sui Sen Yue, paman saya. Li Tianming tahu itu dia. Dia adalah kakak tertua dari Burning Star dan Aurora, Sui Sen Hong Tian. Seperti yang diharapkan, kemurahan hati luar biasa. Meskipun dia tidak mendominasi seperti leluhur suci bintang terbakar, temperamennya yang terkendali dan tebal juga merupakan yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki isi hatinya yang sangat dalam dan jelas merupakan orang yang berbahaya. Sui Sen Hong Tian dan Sui Sen Yue sedang berbicara. Li Tianming sangat penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Sayangnya, ada penghalang di mana-mana di Gua Sui Sen yang sangat mempengaruhi tindakan Yin Chen karena dekat dengan orang ini, aku hanya bisa menyerah. Mereka juga harus pergi ke alam Yin dan Yang, bisik Sui Sen Yao. Benar-benar, leluhur suci biasanya pergi ke alam Yin kecil. Yang mulia berada di alam Yin besar di luar, di alam Sui Sen Yue Ba Fang Ku. Kekuatan tempurnya sebanding dengan leluhur suci alamku sembilan arah biasa. Selama karena dia tidak bertemu dengan orang suci alamku sepuluh arah di alam Yin besar. Zhu, dia pada dasarnya bisa pergi ke samping. Api jahat Yin dan Yang di dunia Yin dan Yang, serta kemungkinan harta karun lainnya, juga merupakan kuncinya baginya menjadi leluhur suci yang bergelar. Meskipun Sui Sen Yue tidak berhasil, dia tetap menjadi semakin kuat. Perasaan menolaknya berasal dari intuisi, dan juga dari kenyataan bahwa setiap kali Sui Sen Yue berpura-pura menjadi sifat aslinya di depannya, dia mengatakan sesuatu yang membuat Sui Sen Yao muak. Dia bisa merasakan bahwa dia menekan niat buruknya di depannya. Bukankah dia mendapatkan Juk Kun Lun kali ini? Itu adalah artefak Tianyuan dari alam Yin dan Yang. Dikatakan bahwa itu akan membantunya menemukan harta karun alam Yin dan Yang di alam Yin dan Yang. Bagaimanapun, itu berasal dari sistem yang sama. Sui Sen Yao Dao. Oh, kalau begitu, mari kita doakan dia kembali dengan tangan kosong. Li Tian Ming berkata sambil tersenyum. Sui Sen Yao meliriknya, tersenyum, mendorong bahu Li Tian Ming, dan berkata pahlawan melihat hal yang sama. Belum lagi, dibandingkan dengan Aurora Sein leluhur, kebiadaban, kegenitan, ketangkasan, kegembiraan, dan kepolosannya semuanya memiliki kelucuan yang berbeda. Koma, di depan, Sui Sen Hong Tian tersenyum dan memandang pasangan muda Li Tian Ming dan Sui Sen Yao dikejauhan, tetapi berkata kepada Sui Sen Yue Aurora memasuki kesempurnaan kecil, yang mengganggu langkahku. Ayah, jika Xiao Yuan Man khawatir, apakah kamu masih bisa menangkapnya? Mata Sui Senyu dalam dan dia mengepalkan tinjunya, agak gugup. Bagaimana menurutmu? Sui Sen Hong Tian memelototinya dan berkata, saya hampir 3000 tahun lebih tua darinya. Dia baru saja lahir ketika saya memasuki alam kesempurnaan agung. Itu bagus. Di dunia bawah kecil, bahkan batu komunikasi tidak dapat digunakan. Ada Badai Yin dan Yang Daoyuan di mana-mana, menyebabkan langit merespons dan bumi tidak berfungsi. Ini memang tempat terbaik untuk mengambil tindakan. Sebagai selama dia masuk jika kamu menemukan dunia bawah kecil, dia tidak akan bisa terbang. Suara Sui Sen Yue serak, dan dia sangat gemetar saat mengatakan ini. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya, matanya merah, dan ada sedikit kegilaan yang tersembunyi di dalamnya. Dia tidak jauh lebih tua darimu. Jika kamu benar-benar memikirkannya, dia sebenarnya lebih cocok untukmu. Sui Sen Hong Tian terkekeh. Ya, saat aku masih sangat muda, aku tahu bahwa dia adalah yang paling sempurna di dunia, tapi aku tidak berani memikirkannya. Dia memang lebih menarik dari Yao Yao. Sui Sen Yue sama sekali tidak menyadarinya, dia mengomentari dirinya sendiri. Itu bukan hanya darah yang mendidih. Darah Dewa Sui di alam kesempurnaan kecilnya sudah cukup untuk membuat seluruh tubuhmu mendidih. Dia sangat suka ikut campur dan membuatmu kehilangan masa depan dan reputasimu. Lalu biarkan dia membayarnya kembali dengan dirinya sendiri. Inilah harga dari menjadi usil. Kali ini, saya akan membantu Anda menggunakan beberapa metode mengusir puncak abadi untuk mempercepat berlalunya segala sesuatu tentang dia. Kamu bisa merampas segalanya darinya, membiarkannya mati di dunia bawah adalah pilihan terbaik. Dengan kultivasi dan fondasinya, dia bisa menyamai efek Yao Yao dua kali lipat. Saat itu, bahkan jika Li Tian Ming bertahan, dia mungkin tidak bisa menandingimu. Anak ini masih memiliki masa pertumbuhan yang panjang. Jika kamu benar-benar bisa berhasil, bahkan jika ayahmu dan aku memasuki Zhong Ti Guk Guk lagi, aku akan menghabisinya untuk menghindari masalah di masa depan. Sui Sen Hong Tian terus menatap Li Tian Ming dengan senyuman di wajahnya, tapi dia mengucapkan kata-kata yang sangat kejam. Cara untuk mengusir immortal pig, Sui Sen Yue terkejut. Saya memang memiliki hubungan dengan sekelompok wanita jalang di Bani Set Immortal Pig, terutama kakak perempuan kedua yang sekarang menjadi pemimpin. Baru-baru ini saya memintanya untuk metode khusus. Setelah Anda memasuki alam yin dan yang, luangkan waktu untuk pikirkanlah. Lalu tunggu aku di tepi dunia bawah, dan saat aku menangkap Aurora, aku akan membawanya ke sana dan membiarkanmu menghancurkannya. Kamu menderita kerugian yang begitu besar kali ini. Kamu jelas-jelas adalah wanitamu sendiri, tetapi kamu diperkosong terlebih dahulu. Sebagai seorang ayah, aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Aku harus membiarkanmu melampiaskan semua keluhan dan amarahmu di sini. Apapun hal buruknya terjadi pada Ji Guang, biarkan dia menderita sendiri. Pada saat itu, kamu akan menjadi leluhur suci, dan setelah menyerap semuanya darinya, di masa depan kamu akan berada di alam Sifang, kesempurnaan kecil, Zogchen, dan bahkan penguasa lembah, dan kamu tidak akan bisa dihentikan. Tidak ada seorang pun bisa menghentikanmu. Sui Sen Hong Tian memikirkan hari itu di masa depan, dan senyumannya menjadi lebih cerah. Dia menyisir janggut panjangnya dengan telapak tangannya, dan matanya dipenuhi dengan kenikmatan balas dendam. Setelah mendengar semua ini, Sui Sen Yu masih linglung. Tapi kesurupan semacam ini dengan cepat digantikan oleh hasrat gila. Dia melihat tubuh Sui Sen Yao yang segar dan menawan, tapi yang dia pikirkan adalah leluhur suci Aurora, yang tidak jauh lebih tua darinya. Dia berkata, Ayah, ini lebih sempurna bukan? Jika kamu menggunakan benda itu pada Yao Yao, kamu harus merebus katak dalam air hangat karena takut orang lain akan mengetahuinya. Tetapi jika kamu menggunakannya pada bibimu, kamu akan dipermalukan setiap hari hanya dalam beberapa dekade, memberinya rasa sakit yang paling menyedihkan tanpa mempedulikan perasaannya, yang setara dengan memenjarakannya. Segala sesuatu tentang dia adalah milikku, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Ketika dia tua dan emas, kamu akan menghabisinya secara langsung. Begitu jiwanya hancur, semuanya akan hilang, dan semua orang hanya akan menganggap dia dan Yao Yao sebagai adil seperti ibuku, dia meninggal di alam yin dan yang, siapa yang tahu kebenarannya. Bahkan jika saya menjadi leluhur suci, orang-orang akan berpikir bahwa saya menanggung penghinaan dan menanggung kesulitan berat untuk menerobos. Tidak ada yang bisa menghubungkan kedua hal ini bersama-sama. Kanan, Sui Sen Hong Tian mengangkat bahu, lalu mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu putranya. Wajahnya berkedut dan dia berkata dengan dingin tahukah kamu. Kakekmu bukanlah orang yang adil. Dia adalah orang yang paling tegas dan tidak adil bagiku, dia melampiaskan semua emosi negatifnya padaku. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, aku memakan semua sisi gelapnya, termasuk kegagalannya, kengganannya, dan semua ketidakbahagiaannya di klan Kitian dan klan Yumo. Dia tidak bisa melakukannya sendiri, jadi dia berharap aku bisa menekan klan Kitian dan klan Yumo atas namanya. Ketika dia mengetahui bahwa aku juga gagal, dia melampiaskannya padaku. Entah itu secara fisik atau mental. Saya akan menjadi guru tau kecil dan guru tau besar. Selama 2000 tahun terakhir, saya hidup dalam mimpi buruk setiap hari. Bagaimana dengan Burning Star dan Aurora? Sui Sen Yue bertanya. Jika dia memperlakukan mereka seperti ini, lalu mengapa aku tidak seimbang? Burning Star lebih baik dariku, dan hampir tidak bisa menandingi klan IBL Penjara. Itu memberinya wajah, tapi tetap tidak bisa mengubah situasi saat ini dari klan IBL Penjara. Klan Sui Sen. Tapi dia benar, bagi Burning Star, ini seperti surga dan bumi. Belum lagi ketika Aurora termuda lahir, dia akan melindungi Aurora seperti harta karun dan sangat memanjakannya, membuat Aurora melanggar hukum sejak usia dini. Jika bukan karena sebagian bantuannya, bagaimana mungkin seorang wanita yang lahir di keluarga Sui Sen tidak menikah selama lebih dari 2000 tahun? Dalam analisis terakhir, dia tidak adil dan memperlakukan saya seperti nangui atau gug-gug. Astaga, satu kesalahan akan diperbesar tanpa batas, Burning Star dan Aurora dia bisa memaafkan kesalahanmu. Setelah Sui Sen Hong Tian selesai berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam, tiba-tiba tertawa, dan berkata seiring bertambahnya usia, dia menjadi lebih naif. Dia benar-benar berpikir jika dia mengizinkan saya memasuki sumur Zong Tian, saya akan berubah. Benar, saya memang telah berubah. Selama bertahun-tahun, saya selalu berpikir untuk memberinya usia tua yang paling menyedihkan. Pada hari aku keluar, bukankah dia mengingkari janjinya kepadaku, pergi menemui Aurora dan mendapatkan warisan tiga kali lipat. Oke, kalau begitu aku akan menyiksa orang yang paling dia cintai sampai mati dulu. Suatu hari nanti akan terbakar giliran bintang. Tunggu, pada hari kamu mencapai puncak, jika dia belum mati, aku akan mengatakan yang sebenarnya, dan kemudian biarkan dia mati dengan tenang. Ayah, mata Sui Sen Yue memerah, dan dia tidak tahu harus berkata apa, tapi dia merasakan hal yang sama seperti ayahnya tentang perasaan tidak dianggap serius. Aku kehilangan muka dan menjadi badut di mata semua orang, dan dia baru saja menyuruhku pergi dengan membawa senjata. Aku juga cucunya, kenapa? Hei hei, Sui Sen Hong Tian menatap Sui Sen Yu lagi dan berkata-kata demi kata bagaimanapun, mulai hari ini, kamu tidak boleh memiliki beban psikologis apapun dalam segala hal yang kamu lakukan, termasuk mari kita siksa Aurora sampai mati bersama-sama. Yang disebut ikatan keluarga ini semuanya kotor dan konyol. Satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar membayarmu adalah aku dan ibumu. Semua orang harus diinjak. Tentu saja ya, mata Sui Sen Yue seluruhnya tertutup kabut darah. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia tertawa dengan ganas. Dia mengulangi sebuah nama di mulutnya, dan hasrat terus tumbuh di matanya. Nama itu tentu saja Aurora. Aku sangat menantikannya. Kamu begitu tidak berdaya dan memohon belas kasihan dariku. Koma, kedua orang ini mengobrol dengan sangat antusias, apa yang mereka bicarakan. Sui Sen Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak tahu. Li Tian Ming merasa itu bukanlah hal yang baik. Seorang ayah dan anak, bergandengan tangan, tersenyum dari waktu ke waktu. Orang yang tidak tahu lebih baik mengira mereka sakit. Saat mereka sedang berbicara, Sui Sen Hong Tian mendatangi mereka bersama Sui Sen Yue. Katakan halo. Sui Sen Yao cukup sopan. Dia menarik Li Tian Ming dan berkata kepada Sui Sen Hong Tian yang datang Yao Yao dan selirnya Li Tian Ming telah bertemu dengan pamannya. Jalang, Li Tian Ming hampir muntah darah. Halo, paman. Li Tian Ming berkata dengan acuh tak acuh. Sui Sen Hong Tian memandang Li Tian Ming dan berkata sambil tersenyum Yao Yao memiliki penglihatan yang sangat bagus. Saya sudah lama mendengar bahwa Li Tian Ming memiliki bakat yang hebat. Hari ini, ketika saya melihatnya, dia sangat berbakat dan luar biasa. Paman terlalu dilebih-lebihkan. Dia hanya orang desa dan sebenarnya tidak memiliki kemampuan. Sui Sen Yao berkata dengan rendah hati. Dia merasa aneh. Jelas dia telah mempermalukan putranya, tetapi pria parubaya itu tidak menyebutkannya sama sekali. Haha. Setelah mendengarkan kata-kata Sui Sen Yao, Sui Sen Hong Tian tersenyum dan berkata dengan penuh emosi sepertinya hubungan kalian baik. Setelah mengatakan ini, dia menarik Sui Sen Yue dan berkata karena pernikahanmu, Xiao Yue, kakak laki-lakinya, memang memiliki beberapa konflik denganmu. Sekarang tampaknya masih ada nasib terbesar di dunia. Melihat Yao Yao adalah senang, dan Paman dengan tulus-turut berbahagia untukmu. Setelah bujukan kami, Xiao Yue benar-benar menemukan jawabannya. Bukan. Sui Sen Yue mengangguk cepat dan berkata, Ya, ayah, saya ikut berbahagia untuk Yao Yao. Benar. Sui Sen Hong Tian berkata dengan penuh emosi bagaimanapun juga, kita semua adalah satu keluarga, terutama dia sebagai kakak laki-laki. Dia harus mengesampingkan cinta dan kasih sayang kecilnya dan menganggap kehormatan dan status klan Sui Sen sebagai miliknya. Ini adalah tanggung jawab Anda. Sebagai guru tahu dari sekte Sui Sen, Anda dapat mengesampingkan perselisihan Anda dan menyelesaikan masa lalu. Sui Sen Yao membenci kata-kata dalam situasi seperti ini, jadi Li Tian Ming hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata Saudara Yue tidak peduli padaku, jadi aku tersanjung. Paman, tolong jangan khawatir, Yao Yao dan saya akan berdiri bersama dengan Saudara Yue untuk melindungi situasi keseluruhan klan Sui Sen. Untuk sebagian besar. Itu bagus. Bagaimanapun juga, kau mudah harus mengambil tanggung jawab. Sui Sen Hong Tian berkata sambil tersenyum. Setelah dia selesai, dia berkata dalam hal ini, saya akan lega. Kalian anak-anak kecil dapat berlatih dengan baik di rumah selama periode ini. Saya akan membawa Xiaoyue ke alam yin dan yang untuk berlatih dan praktik. Saya berharap Anda segera sukses dan panen besar. Sui Sen Yao mengerutkan bibirnya. Sui Sen Yue tidak bisa menahan senyum, dan berkata dengan ekspresi aneh aku akan meminjamkanmu kata-kata yang bagus. Setelah mengatakan itu, mereka berangkat. Kata-kata orang munafik benar-benar menjijikkan. Begitu mereka pergi, Sui Sen Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Kami tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun, Sui Sen Yu benar-benar menyedihkan sekarang. Dalam beberapa dekade, dia tidak akan bisa keluar untuk bertemu orang-orang. Itu karena kamu tidak memahami dia dan pamanku. Orang seperti apa pamanmu? Li Tian Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, dia diukir dari cetakan yang sama dengan Sui Sen Yue. Dia sangat sensitif, sangat palsu, dan sangat bengkok. Distorsi, Li Tian Ming teringat bahwa Aurora Sein leluhur juga mengatakan bahwa kakak laki-lakinya adalah orang yang berbahaya. Kalau begitu aku akan berhati-hati. Sui Sen Yao berbaring, melihat kembali ke Laut Aurora, dan berkata sambil tersenyum bibi sudah keluar, dan Laut Aurora akan menjadi milikku. Masih ada aku. Apa yang ingin kamu lakukan? Sui Sen Yao mundur dan bertanya dengan hati-hati. Tidak ada gunanya memikirkannya, kamu tidak akan membiarkanku, kata Li Tian Ming. Sial, kamu benar-benar memberontak terhadapku dan berani menggodaku. Sui Sen Yao baru saja menerkamnya, tetapi sebelum dia bisa menangkap rambut Li Tian Ming, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Li Tian Ming menoleh ke belakang dan melihat di belakang mereka berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan jubah merah kemasan, aura pria itu keras dan kuat tanpa amarah. Wajah lama Li Tian Ming memerah. Jelas sekali, leluhur suci bintang terbakar mendengar apa yang baru saja dia katakan. Ada apa? Sui Sen Yao dan ayahnya masih menolak untuk berurusan satu sama lain, dan dia tidak senang saat melihatnya. Leluhur suci bintang terbakar tidak memandang Li Tian Ming, tetapi berkata kepadanya saya akan pergi ke alam Xiao Hin. Lalu apa? Apa yang ingin kamu katakan? Berjanjilah padaku bahwa kamu akan membawanya pulang. Sui Sen Yao mengertakkan gigi. Leluhur suci bintang terbakar terdiam. Setelah sekian lama, dia melihat ke arah Sui Sen Yao lagi dan berkata tidak peduli apa yang kamu pikirkan, menurutku aku adalah ayah yang memenuhi syarat. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak boleh berbicara kepadaku dengan sikap seperti ini. Iya, kamu sangat memenuhi syarat, dan aku sangat berterima kasih padamu. Kamu tidak boleh mati di dunia bawah, menyebabkan orangtuaku meninggal di usia muda. Sui Sen Yao tidak bisa menahan tawa. Wajah Burning Star Sein leluhur berkedut saat mendengar ini. Saya memiliki hati nurani yang bersih. Setelah selesai berbicara, dia melirik Li Tian Ming, berbalik, berubah menjadi bola api yang berkobar, dan menghilang dari Li Tian Ming dalam sekejap mata. Panggilan, Sui Sen Yao menarik napas dalam-dalam dan duduk di tanah, matanya penuh dan merah. Mengapa merangsang dia? Li Tian Ming bertanya. Aku ingin membuatnya marah, agar dia lebih tertarik dan benar-benar ingin mendapatkannya kembali, daripada hanya mencoba memperbaiki hubungan antara ayah dan anak perempuannya. Sui Sen Yao menundukkan kepalanya dan berkata, ada tiga generasi di keluargamu. Ini benar-benar rumit, semuanya adalah orang-orang berbakat, kata Li Tian Ming dengan emosi. Keluar dari sini, Sui Sen Yao memelototinya, berbalik dan berjalan menuju Laut Aurora, sambil berteriak aku akan ke Laut Aurora untuk berbaring, jangan masuk dan ganggu aku. Lalu aku pergi ke rerun dewa besar Wandao untuk mundur. Li Tian Ming bertanya. Pergi, pergi, pergi. Sebelum Li Tian Ming mengatakan apapun, dia sudah memasuki Laut Aurora. Oke, Li Tian Ming menoleh, melihat keluar, dan diam-diam berkata karena dunia Yindan yang begitu hidup, saya harus mengintip dan mengambil api jahat Yindan yang atau semacamnya. Bukankah itu terlalu berlebihan? Dikatakan bahwa setiap kali dunia Yindan yang memasuki Masa Hening, jumlah yang mulia dan leluhur suci di Lembah Wandao akan berkurang tajam. Sekalipun saya tidak pergi sekarang, saya akan pergi selama Masa Hening selama beberapa dekade. Pada dasarnya setiap leluhur yang terhormat dan suci akan pergi ke sana, lagi pula kesempatannya jarang. Sekarang adalah periode puncak bagi orang-orang untuk memasuki alam Yindan yang. Jika Li Tian Ming ikut bersenang-senang sekarang, dia pasti akan tertangkap. Jadi dia tidak terburu-buru. Dia pergi ke rerun dewa 10.000 Dao terlebih dahulu dan berlatih di rerun dewa Sangdao selama sekitar setengah tahun, sepenuhnya menstabilkan budidayanya setelah menembus dua level berturut-turut terakhir kali. Efek penggunaan sumber 10.000 Dao dan rerun dewa ketertiban bersama-sama masih bagus. Jika hanya ada rerun dewa ketertiban, saya akan membutuhkan lebih dari 10 atau 20 tahun untuk menstabilkan kedua tingkat budidaya ini. Ini menghemat banyak waktu bagi Li Tian Ming. Jika ada peluang rerun dewa ketertiban di lain waktu, misalnya rerun dewa ketertiban tingkat 8, maka diperkirakan dibutuhkan lebih dari 10.000 sumber dari 10.000 sumber dan efeknya akan menjadi lebih buruk. Jika ada api jahat yin dan yang sama besarnya, apakah jumlah totalnya cukup? Memikirkan hal ini, Li Tian Ming tidak bisa duduk diam. Jumlah orang bijak dan leluhur suci di Lembah Wandao lebih dari 50.000. Saat ini, Li Tian Ming memperkirakan hanya ada sekitar 5.000 orang yang tinggal di Lembah Wandao di Ding Tian. Orang-orang ini pada dasarnya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jika tidak mereka akan pergi. Li Tian Ming meminta Yin Chen untuk memantau Wandao Heavenly Star Array. Ia memberitahu Li Tian Ming bahwa selama beberapa hari, tidak ada leluhur terhormat atau suci yang melewati Array 10.000 dao bintang surgawi, dan tidak ada yang kembali dari alam yin dan yang. Ini menunjukkan bahwa sekarang semakin sedikit orang yang berpergian bolak-balik, dan semua orang yang seharusnya pergi sudah pergi. Ini adalah kesempatan bagus Li Tian Ming. Dia meminta Yin Chen untuk terus mengawasinya, dan ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia diam-diam menyelinap keluar dari rerun dewa 10.000 dao menggunakan guntur berlari 5 arah, dan diam-diam tiba di formasi bintang surgawi 10.000 dao. Debu perak ada di mana-mana di formasi 10.000 bintang. Berjalan, berdengung, Li Tian Ming menghilang dari formasi 10.000 bintang dao dan menuju ke mata bintang alam yin yang. Dikatakan bahwa mata bintang alam yin yang adalah salah satu mata bintang terbesar. Jumlah sumber bintang tingkat lubangnya 10 kali lipat dari mata bintang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa menurut jarak sebenarnya, seharusnya sangat jauh selain itu, daya dukungnya akan relatif kuat, mampu menopang sejumlah besar yang mulia dan leluhur suci, dan mulai mundur pada saat yang bersamaan. Saya mendengar bahwa dibutuhkan waktu satu bulan untuk mencapai mata bintang alam yin yang dan bahkan formasi bintang 10.000 dao. Bagaimanapun, Li Tian Ming merasakannya sesaat. Berdengung. Dalam sekejap mata, dia muncul di mata bintang. Tuan Li, mengapa kamu ada di sini? Sebelum Li Tian Ming bisa berdiri diam, dia dikejutkan oleh suara di sebelahnya. Dia segera melihat ke arah sumber suara, dan melihat bahwa pembicaranya adalah seorang bangsawan tua lembah wandao yang terhormat. Li Tian Ming tersenyum genit dan berkata alasan utamanya adalah saya penasaran, jadi saya datang ke sini untuk melihat alam yin dan yang dari kejauhan. Oh, orang tua itu tersenyum dan berkata kalau begitu kamu tidak boleh mendekat, meskipun kamu berada di lingkaran luar, kamu mungkin terlibat oleh yin dan yang daoyuan. Dimengerti? Terima kasih atas perhatian Anda, kata Li Tian Ming cepat. Perilakunya saat ini bukanlah apa-apa. Banyak murid lembah wandao yang melihatnya karena penasaran. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengaktifkan mata bintangnya dan kembali ke lembah wandao. Selain dia, tidak ada orang lain di dekat mata bintang ini. Li Tian Ming samar-samar merasakan ada cahaya yang bersinar ke arah di belakangnya. Arah dia seharusnya adalah arah alam yin dan yang. Jadi, Li Tian Ming segera berbalik dan melihat. Sungguh spektakuler. Sekilas, Li Tian Ming terkejut. Perasaan spektakuler ini lebih kuat dari pertama kali saya melihat lembah wandao. Bagaimanapun, lembah wandao stabil dan terkendali, tampak megah, mendominasi, dan berat. Dan alam yin dan yang ini, karena ini adalah dunia yang penuh dengan kekerasan dari bintang-bintang yang diciptakan, strukturnya hancur total, sehingga ia melepaskan kekuatan secara gila-gilaan, yang membuatnya tampak ganas dan indah tidak memiliki jejak apapun. Satu bintang, satu-satunya tempat terang di seluruh dunia. Terdiri dari dua bagian, hitam dan putih. Dari kejauhan tampak seperti kupu-kupu, dengan sayap hitam di kiri dan sayap putih di kanan. Kupu-kupu bintang terang di langit berbintang yang gelap. Kupu-kupu, bersinar, luasnya. Gambaran ini sungguh mengejutkan. Litian Ming masih jauh, jadi dia tidak merasakan besarnya alam yin dan yang. Sayap hitam adalah dunia yin, dan sayap putih adalah dunia yang. Sepertinya kamu tidak bisa pergi ke dunia yang, kan? Litian Ming lupa bertanya mengapa dia tidak bisa pergi ke alam yang. Mungkin karena terlalu jauh dan tidak ada mata bintang di sana. Litian Ming tidak berpikir terlalu banyak, dia menemukan titik cahaya emas kecil di sisi alam yin besar kupu-kupu hitam. Itu adalah pintu masuk dan keluar yang dibuka oleh lembauan dao di alam yin besar namanya adalah susunan bintang yang menyala-nyala. Blazing Star Array memiliki tiga efek. Pertama, buka dunia bawah besar dan dapatkan pintu masuk dan keluar. Kedua, bentuklah batasan untuk mencegah mereka yang tidak cukup kuat masuk dengan paksa. Ketiga, setelah memasuki dunia bawah besar, semua orang akan kehilangan arah, batu komunikasi tidak dapat digunakan, dan mereka akan benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat ini, susunan bintang yang bersinar memberi orang mercusuar untuk kembali, dan semua orang siapa yang memasuki dunia bawah besar. Orang-orang di dunia ini semua bergantung pada suar aray bintang berkobar untuk kembali. Dikatakan bahwa jika kamu masuk jauh ke dalam alam yin besar dan kamu tidak dapat melihat aray bintang berkobar ketika kamu melihat ke belakang, kamu harus segera kembali ke jalan semula. Karena sekali kamu tidak dapat melihat aray bintang berkobar, itu berarti kamu telah tiba di tempat kekerasan di inti alam yin dan yang. Jika kamu tidak kembali ke dunia bawah, kamu akan mati. Bahkan leluhur suci tidak bisa tinggal lama di dunia bawah. Li Tianming berpikir sambil bergegas menuju susunan bintang yang menyala-nyala di alam yin dan yang dengan guntur lima arah. Begitu dia bertindak, dia keluar dari kategori mematuhi aturan, jadi yang terbaik adalah dia tidak terlihat selanjutnya. Jadi di sini, Li Tianming mengenakan topeng red boot, diselimuti kabut ungu yang aneh, dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Pada saat yang sama, Li Tianming membagi 900 miliar kumpulan debu perak menjadi 100 miliar, dan kemudian membaginya lagi sehingga mulai menyebar. Setelah tiba di dekat Blazing Star Array, mereka pergi terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada orang yang berada di dekat Blazing Star Array, dan kemudian Li Tianming muncul di luar Blazing Star Array. Saat ini, dia sudah berada di sebelah alam yin dan yang. Seperti yang dikatakan orang tua tadi, yin dan yang daoyuan yang seperti badai telah mengamuk dan mulai membentuk badai. Bukankah memasuki alam yin dan yang setara dengan memasuki penghalang fusi dunia sumber bintang tingkat penciptaan? Itu sangat menakutkan. Jika Li Tianming memasuki sumber bintang internal dari bintang gelap, dia akan ketakutan. Melihat sekeliling saja, seluruh dunia dipenuhi badai hitam pekat. Ini adalah kekuatan yang sangat dingin yang tidak hanya dapat mengikis daging, tetapi juga tulang. Sangat dingin. Dunia bawah besar pasti merupakan dunia neraka yang dipenuhi angin dingin dan badai. Bum-bum-bum. Bahkan sebelum saya masuk, badainya sudah memekatkan telinga. Bergegas. Li Tianming menarik nafas dalam-dalam, dan memegang cahaya pedang hitam emas yang diubah menjadi monumen batas tak terbatas di tangannya, menggunakannya untuk membuka jalan, meledakan kekuatan dirinya dan binatang pendampingnya, dan bergerak maju, dengan satu pedang. pedang manusia bergabung menjadi satu, dan dia terjun langsung ke dalam formasi bintang yang menyala-nyala. Anda harus menerobos formasi bintang berkobar sebelum Anda bisa masuk, jadi Anda harus melakukan yang terbaik pada ujian langkah pertama ini. Selama Anda bisa melewatinya, itu akan membuktikan bahwa Li Tianming benar-benar memiliki kekuatan tempur yang terhormat. Monumen batas tak terukur memiliki tingkat mematikan yang tak terbatas. Dalam hal kerusakan, itu seharusnya lebih kuat dari gunung Kunlun Raksasa di Sui Senyue. Bahkan jika kekuatanku sendiri lebih rendah dari yang mulia, itu seharusnya bisa membantu aku melewatinya. Berdengung, kabut hitam di sekitarnya sangat besar dan penglihatannya sangat kabur. Dalam situasi ini, Li Tianming, yang diselimuti kabut ungu, hampir menyatu sempurna ke dalamnya lautan bintang di tubuhnya bisa terdengar abaikan. Sederhananya, di lingkungan ini, meskipun saya tidak menggunakan topeng ini dan menggunakan tubuh asli saya untuk melakukan serangan diam-diam, orang lain mungkin tidak dapat langsung mengenali saya. Bagaimanapun, debu perak di sekitarnya mengatakan bahwa itu sama sekali tidak terlihat. Kabut ungu dari topeng bauhinia awalnya berwarna ungu tua, sangat mendekati hitam. Li Tianming sepertinya menyatu dengan badai yin yang daoyuan di dunia bawah yang besar dalam cahaya susunan bintang yang menyala-nyala, apalagi masuk dan menjauhlah. Di balik arai bintang yang berkobar, blazing star arai sangat panas. Ketika Li Tianming mendekat, dia merasakan kehangatan. Namun dia tahu bahwa begitu dia melewatinya, hawa dingin yang ekstrim akan segera menyelimutinya. Ledakan, monumen batas tak terbatas telah sepenuhnya menembus formasi bintang berkobar. Li Tianming merasa ingin menembus penghalang pelindung bintang lagi. Faktanya, susunan bintang yang menyala-nyala ini setara dengan penghalang pelindung bintang. Untuk sesaat, kekuatan susunan bintang yang menyala-nyala mengunci Li Tianming, membatasi tubuhnya seperti rawa dan mencegah Li Tianming bergerak maju. Berdengung, aku benar-benar tidak bisa menahan kekuatan ini sebelumnya, tapi sekarang hancurkan untukku. Li Tianming sekuat mematahkan bambu, memegang pedang emas hitam, menembus dengan kekuatan, menerobos pintu, melewati susunan bintang yang menyala-nyala seperti matahari kecil, melesat melewatinya seperti panah ungu, dan menembus sepenuhnya ke dalam, dunia bawah. Berdengung, benar saja, begitu dia melewati susunan bintang yang menyala-nyala, Li Tianming segera merasa kedinginan. Badai es yang tak berujung menelannya seperti lautan. Di depan kami terdapat Yin dan Yang Daoyuan yang membentuk badai yang mengerikan. Ia memiliki kekuatan penghancur yang mirip dengan kosmik Tianyuan juga memiliki sifat destruktif dan korosif. Li Tianming berani mengatakan, jika struktur tubuh tidak stabil, seperti alam semesta lain, begitu masuk akan langsung menguap. Seluruh alam semesta langsung menguap, belum lagi para dewa dan manusia. Jika dunia setingkat rerun dewa-dewa dihancurkan, mungkin dunia itu akan langsung musnah, seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa gangguan apapun. Bahkan jika sumber bintang tingkat suci mengenainya, itu mungkin hanya akan menyebabkan percikan kecil. Bagaimana mungkin dunia kematian seperti ini tidak menakutkan? Terlebih lagi, ini adalah badai di lingkaran terluar alam Yin besar. Li Tianming bisa merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya bahkan saat dia mencoba menstabilkan tubuhnya. Hanya Ying Huo dan yang lainnya yang bisa memberikan perisai ajaib untuk menahan invasi badai dan dingin. Melihat sekeliling, semuanya gelap sekali. Kecuali susunan bintang yang menyala-nyala di belakangnya, tidak ada cahaya di seluruh dunia. Bahkan mata pencuri langit Li Tianming hanya bisa melihat ruang sekitar 100 meter, pandanganmu akan kabur. Pada saat ini, Yin Chen keluar dari ruang pendamping Li Tianming, dan banyak individu kecil juga langsung dimusnahkan begitu mereka keluar. Sekarang ia memiliki tubuh telur perak kecil, model standarnya kira-kira berukuran sama dengan tubuh manusia. Setelah pengujian, Li Tianming menemukan bahwa bahkan individu seperti itu hanya dapat berubah menjadi bentuk telur untuk bertahan hidup di dunia Yin dan Yang. Begitu berubah menjadi serangga, mereka akan dibuang dan anggota tubuhnya akan dipotong terlebih dahulu. Itu hanya dapat disebarkan dalam bentuk telur perak kecil. Li Tianming memutuskan untuk mengeluarkan 100 miliar telur perak kecil, setiap telur tingginya setengah orang. Meskipun 100 miliar itu banyak, nyatanya dunia Yin dan Yang terlalu besar, dan 100 miliar ini akan hilang di lautan. Jika Anda benar-benar ingin menemukan api jahat Yin dan Yang, mungkin tidak sangat efektif, dan Anda hanya bisa mencoba keberuntungan Anda. Para yang mulia dan leluhur yang suci dapat melacak api jahat dengan cara mereka sendiri, tetapi Yin Chen hanya dapat melihatnya, masih ada perbedaan. Namun secara keseluruhan, Li Tianming masih memiliki keunggulan. Dan The Lion terbang. Li Tianming tidak perlu menaruh debu perak di mana-mana, dia cukup mengeluarkan telur perak kecil di sini, dan badai akan menyapu mereka. Kepulan-kepulan-kepulan, dalam kata-kata Ying Huo, dia seperti bertelur sekarang. Segera setelah itu, semua debu perak terhampar. Saat badai Yin dan Yang Daoyuan mengamuk, debu perak akan semakin tersebar, dan lebih banyak hal akan terlihat. Pekerjaan persiapan telah selesai. Li Tianming mulai tenggelam. Apakah ini distorsi ruang? Begitu jauh ke dalam dunia bawah, Li Tianming segera menemukan bahwa ruang di sini benar-benar berbeda dari dunia normal. Ia terpelintir dan bahkan retak di beberapa tempat. Badai gelap di tempat seperti itu seringkali lebih brutal. Leluhur suci Aurora mengatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Setelah Li Tianming mengalaminya secara pribadi, dia hanya bisa mengatakan bahwa itu memang lebih menakutkan daripada apa yang dikatakan leluhur suci Aurora. Dia hanya bisa dengan hati-hati mengendalikan tubuhnya dan bergerak dengan tenang. Perasaan ini seperti manusia yang jatuh ke laut, perasaan tercekik yang tak ada habisnya. Hanya cahaya redup dari susunan bintang yang menyala-nyala yang merupakan satu-satunya suar. Distorsi spasial seperti itu, serta badai dingin yang semakin dahsyat, telah memperluas pandangan Yin Chen dan menambah masalah besar. Hal ini mungkin menyebabkan Putri Yin Chen menemukan api jahat Yin dan Yang, tetapi sebelum saya sampai di sana, tubuh individunya mungkin terpengaruh ke tempat lain. Selain itu, ini juga memberinya kemampuan untuk merasakan di antara anak-anaknya. Memiliki dampak. Misalnya, debu perak di tubuh Li Tianming ingin membawanya ke suatu tempat. Namun, karena distorsi ruang dan badai Yin dan Yang Daoyuan, sulit bagi debu perak untuk segera menemukan individu tersebut di suatu tempat ruang yang kacau akan mempengaruhi posisi subtubuh. Semua ini diceritakan oleh Yin Chen sendiri kepada Li Tianming. Tidak apa-apa, cari saja dulu. Bagaimanapun, kamu di sini untuk mencoba keberuntunganmu. Oke, setelah 100 miliar debu perak ini dibuang, mustahil mendapatkannya kembali. Li Tianming pertama kali mencoba efeknya dengan ratusan miliar. Jika efektif, dia akan meningkatkan jumlahnya. Bagaimanapun, tidak nyaman bagi Yin Chen untuk berpartisipasi dalam pertempuran di sini, jadi lebih baik memanfaatkan sepenuhnya kemampuan berburu harta karunnya. Mulailah menunggu. Pencarian seseorang tidak ada artinya bagi Li Tianming. Dia menghilang ke dalam badai gelap ini. Superimposisi Yin Yang Daoyuan dan Topeng Bauhinia memberiku efek penyembunyian yang tak tertandingi. Aku muncul dan menghilang selama pertempuran, yang seharusnya sangat berguna. Seiring berjalannya waktu, mata Li Tianming perlahan terbuka di dunia bawah. Dia tidak melakukan apapun, jadi dia berlatih teknik Dewa Api Bintang 5 melawan angin di tengah badai Yin Yang Daoyuan. Dibandingkan dengan Gritsun Sui Senjue, Sui Senjue bintang 5 ini sedikit lebih sulit untuk dilatih. Li Tianming menemukan bahwa dalam lingkungan yang keras seperti itu, meskipun memekatkan telinga, dingin, dan dilanda badai, hal itu memberinya perasaan yang sangat mati dan sunyi. Suasana seperti ini sebenarnya cocok untuk berlatih ilmu pedang. Li Tianming tenggelam dalam gerakan pedang, dan tingkat pertama Sui Senjue bintang 5, pentagram, muncul di benaknya, rotasi bintang khusus ini membentuk kekuatan pencekikan yang menakutkan. Rahasia intinya adalah memotong. Sulit membayangkan menggunakan pedang untuk memotong pada awalnya, tapi sekarang, Li Tianming selalu dikelilingi oleh badai yang dahsyat. Dia memegang cahaya pedang emas hitam yang berubah di monumen batas yang tak terhitung jumlahnya, dan terus mengayunkan pedang untuk memotong dalam angin. Berdengung, ledakan energi pedang, jika dia gagal berhasil setelah satu percobaan, Li Tianming terus mencoba. Dia juga seorang jenius dalam pemahaman, berbakat dan cerdas, dan dia secara alami memahami segalanya. Teknik Dewa Suilin Matahari Agung dan Teknik Dewa Sui Bintang 5, dua taktik seni bela diri yang hebat ini telah berevolusi menjadi jurus pedang dan memiliki efek yang saling melengkapi. Yang satu di depan dan menyerang dengan ganas, yang lain di belakang dan menghabisi dengan ganas. Li Tianming terus menyempurnakan kedua jurus pedang ini, dan juga memikirkan tentang jurus kombo. Hanya dia, yang telah diwarisi oleh dua monumen tertinggi, yang dapat menghubungkan keterampilan dan taktik sepuluh ribu tingkat ini. Dengan cara ini, hari ke hari, satu tubuh Silver Dust jelas tidak sebagus Yang Mulia dan Sein leluhur, jadi selama sekitar satu bulan, Silver Dust tersapu kemana-mana, tapi efek persepsinya dalam badai sangat buruk, jadi belum ditemukan. Li Tianming sangat sabar. Akhirnya, sekitar setengah bulan kemudian, Yin Chen memberitahunya bahwa dia bisa mengambil tindakan. Memimpin jalan, untungnya, lokasinya tidak jauh darimu. Apakah kamu sudah menemukan api jahat Yin Yang? Ya, ada juga kenalanmu. Seorang kenalan, siapa itu? Li Tianming bertanya sambil berjalan menuju lokasi yang dikatakan Yin Chen. Yin Chen mengetahui lokasi subtubuh itu, tetapi ketika dia benar-benar pergi ke sana, karena distorsi dan tarikan ruang, dia akan pergi jauh saat berjalan, dan bahkan terjebak di celah-celah mengoreksi posisinya, jadi dia jelas sedang menuju ke gawang, tapi dia harus terus berputar dan berputar di tengah, yang hanya membuang-buang waktu. Percepat, jika tidak, mereka akan segera menentukan pemenangnya. Aku sangat cepat, kau lah yang menyesatkan jalan, kan? Tempat seperti ini benar-benar membuat Li Tianming muntah darah. Muntah darah hanyalah muntah darah, jadi dia tetap menanyakan situasinya dengan jelas. Yin Chen memang menemukan api jahat Yin dan Yang, tetapi di samping api jahat Yin dan Yang, ada dua praktisi dari Lembah Wandau, salah satunya adalah kenalan Li Tianming. Saya mendengar dari mereka bahwa volume api jahat Yin dan Yang ini kira-kira setara dengan seratus mangkuk sepuluh ribu sumber. Seratus mangkuk? Bagi Li Tianming, tidaklah banyak, itu hanya hadiah untuk tahun pertama dalam daftar penciptaan biasa, tetapi bagi yang mulia biasa, itu masih sangat menarik. Kedua pembudidaya Lembah Wandau tentu saja akan bersaing memperebutkannya. Tetapi, aturan Lembah Wandau adalah jika terjadi perselisihan di alam Yin dan Yang, biasanya digunakan metode yang mirip dengan duel tak terbatas. Pemenang ditentukan secara adil dan pemilik Lembah Wandau diputuskan, dan cincin Wandau memutuskan siapa yang kalah. Siapa yang menang? Bisa dikatakan, meski sangat santun, namun juga menjamin keadilan dan keharmonisan. Li Tianming mendengar bahwa kebanyakan orang akan membuat pilihan ini ketika menghadapi situasi seperti ini. Bagaimanapun, mereka semua ada di sini untuk berburu harta karun. Tidak ada kebencian yang mendalam satu sama lain. Tapi, ayo kita bertarung hidup dan mati. Jika kami tidak bisa menghabisimu, kami tetap harus menjadi musuh. Mayoritas orang memilih cara ini, yang menunjukkan bahwa beberapa orang mungkin benar-benar berkelahi dan menghabisi. Setiap kali begitu banyak orang mati dalam periode stabil alam Yin dan Yang, beberapa dari mereka mungkin dibasmi oleh orang-orang yang licik. Batu komunikasi di sini tidak ada gunanya. Badai, ganas sekali sampai ada yang mati, sia-sia saja karena tidak ada yang akan melihatnya. Li Tian Ming tahu betul bahwa tempat ini adalah surga dosa, itulah sebabnya Jiguang tidak ingin dia datang. Begitu konflik muncul, sisi gelap sifat manusia mungkin akan menjadi ekstrim di sini. Ditambah dengan pengaruh api jahat Yin dan yang terhadap kewarasan masyarakat, hanya akan memperparah kegelapan ini. Orang yang biasa menyebut satu sama lain sebagai saudara bisa saja terbasmi di sini. Untungnya, dalam perselisihan api jahat Yin yang yang menjadi perhatian Li Tian Ming, kedua belah pihak sangat menahan diri dan sepakat untuk bertarung guna menentukan hasilnya. Daripada langsung mengambilnya, alasan mengapa kedua orang ini begitu anggun adalah karena salah satunya adalah Suisen Yuan, penguasa klan Suisen, dan yang lainnya berasal dari keluarga Jiwa Angin. Keluarga Jiwa Angin adalah keluarga Bintang Kaisar, dan seluruh keluarga adalah keluarga Bintang Kaisar seorang penggarap dewa yang akrab harus menghormati klan Suisen. Nama orang ini adalah Feng Buyu, dan dia bergelar yang mulia Feng Xuan. Dia adalah orang nyata di alam lima arah, dan kekuatannya harus lebih kuat dari Lan Yun. Yin Chen berkata bahwa yang mulia Feng Xuan menemukan api jahat Yin yang terlebih dahulu, dan Suisen Yuan tiba kemudian, dan kemudian setuju untuk bertarung. Jika Suisen Yuan datang lebih dulu, saya khawatir yang mulia Feng Xuan tidak akan berani menyinggung klan Suisen Tuan Dao. Cepatlah, Suisen Yuan akan menang. Tahu. Li Tian Ming mendengar bahwa para penggarap lembauan Dao yang memasuki alam Yin dan yang memiliki cara khusus untuk menemukan api jahat Yin dan Yang. Karena api jahat Yin dan Yang memiliki bau yang membakar, mereka sering mencium sumber 10 ribu Dao mengiritasi hidung mereka setelah masuk. Mereka akan sangat peka terhadap bau terbakar api jahat Yin dan Yang. Inilah kelebihan para yang mulia dan leluhur suci ini dibandingkan dengan Yin Chen. Sumber 10 ribu Dao adalah barang habis pakai. Meskipun konsumsi satu hirupan sangat kecil, Li Tian Ming tidak bisa membiarkan ratusan miliar debu perak menciumnya, jadi dia hanya bisa mengandalkan keunggulan kuantitas dan mencarinya sedikit demi sedikit dengan matanya. Segera, Li Tian Ming sendiri mencium sumber 10 ribu Dao dan merasakan rangsangan dari api jahat Yin dan Yang. Selain itu, samar-samar dia bisa mendengar pertempuran di depannya. Gerakan ini bercampur dengan deru badai Yin yang Daoyuan. Jika Li Tian Ming tidak bisa mendengar dengan baik, dia tidak akan bisa membedakannya mati rasa. Sui Senyuan sangat akrab dengan saya, dan bahkan lebih akrab dengan Gritsun Sui Senjue. Saya kebetulan mencobanya padanya untuk melihat apakah dia bisa mengenali saya. Memikirkan hal ini, Li Tian Ming langsung menggunakan guntur lima arah. Kekuatan magis ini, yang awalnya memiliki formasi guntur putih, mengenakan topeng Red Boot dan menggunakannya di dunia Yin dan Yang Petir apapun. Berdengung, Miao Miao menggunakan guntur lima arah pada Li Tian Ming, memaksanya untuk menerobos ke sekitar medan perang. Ketika Li Tian Ming baru saja tiba, dia kebetulan melihat Sui Senyuan mengalahkan Yang Mulia Feng Shuan dalam badai yang kacau, sehingga dia mendapatkan 10 ribu cincin daunya, dinilai kalah. Kamu benar-benar layak menjadi tuan besar klan Sui Sen. Aku satu tingkat lebih tinggi darimu, tapi aku dikalahkan olehmu, aku mengagumimu. Yang Mulia Feng Shuan harus berteriak sekeras-kerasnya agar Sui Senyuan bisa mendengarnya. Setelah Yang Mulia Feng Shuan selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang ke dalam badai hitam Yin yang dao Yuan, dan menghilang dalam sekejap mata. Li Tian Ming muncul di sini dengan tenang, matanya langsung tertuju pada api jahat Yin Yang. Ini benar-benar bau. Ini semacam bau terbakar, menyentuh hidung, dan ada di langit dan di tanah dengan aroma 10 ribu sumber. Li Tian Ming baru saja mencium 10 ribu sumber, jadi perasaannya lebih jelas. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa itu adalah campuran api hitam dan putih, bentuknya mirip dengan seluruh dunia Yin dan Yang. Kedua api tersebut berbentuk seperti dua sayap kupu-kupu, dan ujungnya menyatu membentuk warna hitam dan nyala kupu-kupu putih terbakar di tengah badai. Badai Yin Yang Dao Yuan sangat dahsyat, meniupkan api jahat Yin Yang. Untungnya, api jahat Yin Yang memiliki kemarahan sendiri dan membakar dengan relatif tenang. Badai yang mengamuk tidak membuatnya bergerak terlalu cepat, itu tidak akan bisa mengejar sama sekali. Sui Xen Yuan baru saja mengalahkan lawannya dan merasa senang. Saat dia berbalik, dia melihat pemandangan yang membuatnya muntah darah. Sesosok yang diselimuti kabut hitam dan kabut ungu mengeluarkan wadah khusus, mengambil api jahat Yin dan Yang di depannya, lalu memasukkannya ke dalam cincin sumeru tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pot emas pertama Sui Xen Yuan hilang. Dia sangat marah hingga otaknya dipenuhi darah, dan dia meraung dengan marah siapa yang berani mencuri api jahat Yin dan Yang dari Sui Xen abis saya. Anda sudah terlambat, Yang Mulia Feng Xuan dan saya menemukan api jahat Yin dan Yang pertama, dan kita telah menentukan pemenang melalui pertempuran. Negatif, Anda tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Saya menyarankan Anda untuk segera menyerahkan api jahat Yin Yang, jika tidak, Anda akan dihukum berat bahkan jika Anda kembali ke lembah Wandao. Li Tian Ming tersenyum dingin, alih-alih merasa takut oleh Sui Xen Yuan, dia mendekati Sui Xen Yuan dalam kabut ungu dan datang tidak jauh di depannya. Kemudian Li Tian Ming mengulurkan tangannya dan menunjuk ke dirinya sendiri, Apakah kamu tahu siapa aku? Sui Xen Yuan tertegun sejenak, dia melebarkan matanya, mencoba melihat menembus kabut ungu Li Tian Ming, tetapi dia segera menyadari bahwa itu sia-sia. Kabut ungu dan kabut hitam di Li Tian Ming bercampur, dan dia hanya bisa melihat sosok manusia tidak mengambil tindakan, dia tidak akan dapat menemukannya. Selain itu, topeng tersebut juga mengubah suaranya, membuat suaranya terdengar serak dan lebih dalam, mirip dengan raungan rendah badai Yin Yang Daoyuan, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Kamu tidak tahu siapa aku dan kamu ingin membalas dendam padaku. Kedengarannya agak naif. Li Tian Ming tertawa, terlihat sangat sombong. Perasaan berdiri di depan seorang kenalan dan orang lain tidak mengenali siapa dia ini benar-benar itu sedikit menyenangkan, dan itu membuat Li Tian Ming menyadari bahwa selama dia cukup kuat, dia pasti bisa melakukan banyak hal di dunia Yin dan Yang. Kamu pikir aku tidak bisa mengenali identitasmu. Saat aku menghilangkan lapisan kebutaan ini darimu dan merobek kulitmu, tidakkah aku tahu siapa kamu? Yang Mulia Wan Daogu yang bermartabat menyembunyikan kepala dan ekormu seperti kamu. Sungguh memalukan. Kekuatan Sui Senyuan memang berada di dasar dunia Yin dan Yang, tetapi secara umum, tidak ada yang berani menyentuhnya ketika tidak ada orang di sana. Pertama, ketika dia datang ke tempat berbahaya ini, dia pasti akan membawa beberapa barang yang menyelamatkan nyawa. Kedua, begitu Anda gagal menghabisi Sui Senyuan, jangan pernah berpikir untuk tinggal di Lembah Wan Dao. Untuk Dao Master seperti dia, memang ada tingkat kematian di alam Yin dan Yang dalam sejarah, tapi itu sangat rendah. Jika lebih tinggi, dia, seorang Master Dao-Dao yang berada di bawah karena dia belum cukup umur, tidak akan berani datang. Setelah meneriakkan kalimat ini dengan frustrasi, Sui Senyuan sekali lagi mengorbankan 10 Dewa Kesadaran teratasnya di tempat di tengah amukan Badai Yin dan Yang Dao Yuan. Boom-boom-boom. 10 Dewa Kesadaran Surgawi lahir di sekelilingnya, mengelilingi Sui Sen abis. 10 Dewa Kesadaran Surgawi ini, yang mirip dengan Dewa Sui Teratai Merah yang diterangi oleh Dewa Sui, membuatnya tampak sangat luas dan mendominasi kekuatan dan bakat sudah cukup. Kesadarannya disebut Chang Yuan Sui Sen. Chang Yuan Sui Sen memiliki sifat air dan es, dan ini adalah dunia bawah yang besar, seperti jurang yang dingin. Hal ini menyebabkan kesadaran Chang Yuan Sui Sen terhadap Sui Sen Yuan menjadi seperti ikan di air. Di sini kendali Yuan Sui Sen menghadapi badai di sekitarnya, tubuhnya berubah menjadi bintang raksasa laut kecil, bersinar terang. 10 Dewa Laut mengelilinginya, dan kekuatan luar biasa kota ketertiban menekannya, berguling ke arah Li Tian Ming seperti Raja Laut. Di tangan Sui Sen Yuan, ia memiliki artefak Tian Yuan tingkat ciptaan besar berwarna biru yang disebut Raging Si Chang Long Halbert. Senjata ini lebih kuat dari rantai seribu bintang Sui Sen Yao, dan kedua setelah menara raksasa Sui Sen Yue, Kunlun Meni leluhur suci tidak dapat menggunakan artefak Tian Yuan tingkat penciptaan yang hebat ini. Kedua orang tuanya adalah anggota tingkat tinggi klan Sui Sen, dan latar belakang keluarga mereka cukup kuat. Di bawah tekanan yang luar biasa seperti itu, hanya Li Tian Ming dari alam semesta ke-11 yang benar-benar merasakan tekanan yang mengerikan itu. Tetapi, dia benar-benar ingin tahu apakah dia bisa melawan yang mulia biasa setelah menembus dua level berturut-turut. Dia juga ingin tahu apakah dia akan dikenali jika dia bertarung Sui Sen Yuan, bertarung. Dia juga bisa membuktikan dirinya dengan bertarung melawan Citos Daolord yang pernah mengejarnya dengan santai. Jadi, Li Tian Ming memegang cahaya pedang emas hitam dan tanpa mengucapkan sepatah katapun, seperti hantu, dia langsung menuju ke Sui Sen Yuan. Roh, benar saja, ketika Li Tian Ming bertarung sendirian dan sepertinya menggunakan kekuatan magis, reaksi pertama Sui Sen Yuan adalah dia adalah hantu. Untuk memastikan efek menyembunyikan identitasnya, Li Tian Ming mengarahkan kesadarannya ke cahaya pedang emas hitam selama itu tidak terbuka dan terlalu jauh dari topengnya, bahkan jika dia melemparkan beberapa lapis simulakra, dia akan terlihat seperti kabut ungu tebal. Berpura-pura menjadi hantu, Sui Sen Yuan meraung dengan marah, dan langsung mengubah Chang Yuan Sui Sen menjadi simulakrum delapan tingkat Chang Yuan abadi. Berdengung, dia bergabung dengan Dewa Kesadaran, dengan Dewa Sui Asli sebagai yang utama, dan sembilan Dewa Chang Yuan Sui bergabung bersama untuk membentuk lautan kerusuhan, menekan Li Tian Ming River Road membentuk jalan es. Jalan menuju ke Li Tian Ming. Kekuatan raging si Mos Dragon Halbert dan kesadaran Dewa semuanya terintegrasi bersama. Royal Jue membalikkan air, lautan es yang mengamuk, Auman Mosasaur, dan tombak Sui Sen Yuan yang mendominasi, bekerja dengan Dewa Kesadaran untuk melakukan taktik pertempuran tingkat penciptaan, menciptakan tekanan pada Li Tian Ming dari segala arah. Bum-bum-bum, Li Tian Ming menarik nafas dalam-dalam, dan kekuatan magis Ying Huo dan Miao Miao meledak menjadi semburan kekuatan magis ungu yang mengguncang, menembus kesadaran lawan. Teknik ilahi Sun Sui yang hebat, Li Tian Ming memegang cahaya pedang emas dan hitam dengan kedua tangannya, dan menggunakan taktik pertempuran yang sangat familiar bagi Sui Sen Yuan. Trik pedang ini dikombinasikan dengan simulakrum lima lapis makam pedang abadi yang mematikan dan tak terbatas. Monumen perbatasan, meledak dengan keras, geng pedang ungu meledak. Melihatnya sendiri, Li Tian Ming merasa bahwa penyamaran topeng Bauhinia terlalu berlebihan. Saat gerakan ini dilakukan, penampilannya berubah total, terutama dalam badai Yin Yang Daoyuan ini, dia hanya bisa merasakan warna ungu yang kuat, dampak kekuatan. Ayo! Bum-bum-bum, Li Tian Ming mengayunkan pedangnya, dan semua penindasan terhadap Sui Sen Yuan meledak di tempat. Dia jatuh ke belakang dan terbang jauh. Kekuatan apa ini? Sui Sen Yuan terkejut. Setelah mengambil pedang Li Tian Ming, energi dan darahnya mendidih, dan ada bekas pedang yang tebal di tubuhnya, jenis luka ini terutama berasal dari monumen batas tak terbatas, dan tingkat kematiannya sedikit berbeda dari Dong Huang. Pedang. Tidak ada keraguan bahwa Sui Sen Yuan pasti kalah dalam duel tadi. Ketika dia sadar, dia mendonga dan melihat Li Tian Ming di depannya. Jangan pergi. Sui Sen Yuan meraung liar dan mengejar, tapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan Li Tian Ming sama sekali. Hal ini membuat darahnya mendidih. Siapa ini? Dalam kemarahan, dia mengerutkan kening dan berkata dengan kasar dia jelas-jelas hantu. Keterampilan pedangnya tampaknya sangat kuat, dan kekuatan magisnya sangat kuat. Tapi, dia menatap lukanya, bingung. Sifat kekuatan orang ini sepenuhnya adalah hantu dan dewa. Bahkan sedikit seperti kekuatan Laut Bintang Sutian dari klan IBL Penjara. Namun, tidak ada seorang pun dengan kekuatan ungu di klan IBL Penjara, kanan. Siapa ini? Dia bingung. Ketika Sui Sen Yuan tidak bisa berkata-kata, dia tidak tahu bahwa Li Tian Ming tidak pergi jauh sama sekali. Dia mengandalkan keuntungan dari mata pencuri langit untuk mengamati Sui Sen Yuan dari jarak dekat. Saya mungkin tidak menyadarinya. Dia menyentuh topeng Red Boot di wajahnya dan berkata benda ini sebenarnya membuat semua kekuatanku, termasuk kekuatan kesadaran, terlihat seperti kekuatan Zizen. Bukankah ini aneh? Api penyucian, kekacauan, del, kekuatan Lautan Bintang di sekitarnya, kekuatan kesadaran, dan kekuatan cahaya pedang emas hitam semuanya seperti kekuatan Zizen. Jika tidak, Sui Sen Yuan akan bisa menebak Li Tian Ming melalui kesadaran spiritual dan kekuatan supernaturalnya. Meskipun dia berpikir itu tidak mungkin, dia juga akan dicurigai. Li Tian Ming tidak ingin ada yang curiga. Akankah perubahan kekuatan ini membuat klan IBL penjara mengira aku salah satu dari mereka? Topeng ini membuat Li Tian Ming menantikan perjalanan menuju alam Yin dan Yang. Kebencian terhadap darah Bintang, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Setelah diuji oleh Sui Sen Yuan, Li Tian Ming menjadi lebih berani. Di depan Sui Sen Yuan, dia telah menggunakan semua metodenya. Kebingungan Sui Sen Yuan tentang identitasnya tampak sangat nyata. Jika dia benar-benar mengenali Li Tian Ming, dia pasti sudah meneleponnya sejak lama. Api jahat Yin dan Yang ini setara dengan 100 mangkuk 10 ribu sumber. Kecuali saya, cukup sulit bagi yang mulia lainnya untuk mendapatkan 10 ribu sumber dalam jumlah yang sama. Dengan pot emas pertama yang dipanen, Yin Chen secara resmi memulai karirnya. Selanjutnya, ratusan miliar individunya melayang-layang, berkeliaran. Li Tian Ming melepaskan 100 miliar telur perak kecil yang tingginya setengah orang. Mereka secara otomatis akan mengikuti arus dan tersebar ke mana-mana, dan beberapa di antaranya bahkan melayang ke Xiao Yin. Di dalam perbatasan, Badai Yin Yang Daoyuan di sana sangat dahsyat. Begitu telur-telur perak kecil itu masuk, mereka terkoyak dan hancur. Area di mana Li Tian Ming benar-benar bisa mendapatkan api jahat Yin dan yang terkonsentrasi di dunia bawah tanah besar di mana badainya sedikit lebih tenang. Ini hanya masa tenang. Setelah memasuki masa kekerasan, dikatakan bahwa bahkan badai di dunia bawah besar lebih kuat daripada yang ada di dunia bawah kecil sekarang. Jadi seberapa menakutkan dunia bawah kecil selama periode kerusuhan? Bagaimana bisa? Ibu Yao Yao selamat. Li Tian Ming juga merasa kemungkinan untuk bertahan hidup hampir tidak ada. Leluhur suci bintang terbakar dan Aurora pergi mencarinya, tetapi mereka tidak mau melepaskan harapan kecil mereka. Li Tian Ming hanya bisa menyesali masalah ini. Selanjutnya, perburuan harta karunnya semua akan bergantung pada Yin Chen, sementara dia sendiri fokus berlatih. Latih pedangmu di tengah badai Yin Yang Dogen. Tidak peduli seberapa banyak dia bergerak, dia akan ditelan oleh dunia Yin dan Yang, dan tidak ada yang akan menyadarinya sama sekali. Seiring berjalannya waktu, Yin Chen juga melihat banyak orang bijak lainnya. Kadang-kadang, api jahat Yin dan Yang muncul, dan Li Tian Ming bergegas dengan cepat. Pada tahun ini, dia mengandalkan debu perak untuk mendapatkan total api jahat Yin dan Yang yang setara dengan dua sumber dari 10 ribu sumber. Api jahat Yin dan Yang ini berdampak pada pikiran segera setelah mendapatkannya. Bangunlah, jika tidak, pikiran jahat dan api jahat akan lebih sulit dia tanggung. Dengan Yin Chen di sini, efisiensi saya masih sangat tinggi. Ini dua kali lebih besar dari hadiah sumber 10 ribu sumber yang menempati peringkat pertama dalam daftar 10 kali kreasi saya. Satu tahun, dua pesta. Li Tian Ming dapat yakin bahwa orang bijak dan leluhur suci lainnya tidak akan bisa mendapatkan sebanyak itu jika mereka tidak beruntung. Namun, dalam tiga tahun berikutnya, keberuntungan saya sedikit lebih buruk, dan saya hanya mendapatkan total tiga api jahat Yin dan Yang. Termasuk tahun pertama, total ada lebih dari lima api jahat Yin dan Yang, dan efisiensinya hampir sama dengan 10 ribu sumber dao. Meskipun tidak seberapa bagi Li Tian Ming, dia sangat puas. Sebagian besar api jahat Yin dan Yang muncul dalam bentuk beberapa mangkuk atau lusinan mangkuk. Butuh waktu lima tahun untuk mengumpulkan lebih dari lima mangkuk. Faktanya, Li Tian Ming telah melakukan banyak perjalanan. Memang sangat sedikit api jahat Yin dan Yang yang melebihi satu pihak. Kadang-kadang Yin Chen melihatnya, tetapi karena badai Yin dan Yang daoyuan dan distorsi ruang, ketika Li Tian Ming tiba, api jahat Yin dan Yang tidak akan terbang kemana-mana, dan Yin Chen akan terhempas dan dimusnahkan. Jika situasi ini tidak terjadi, saya akan memperoleh setidaknya selusin kubus api jahat Yin yang dalam lima tahun terakhir. Orang lain tidak akan melakukan ini, karena mereka semua mengandalkan bau untuk menemukan api jahat Yin dan Yang. Begitu mereka menemukannya dengan mata kepala sendiri, pada dasarnya mereka dapat memasangnya dengan mudah. Kali ini, Yin Chen menemukan api jahat Yin dan Yang lain, Kali ini, dikatakan ada lebih dari satu sisi. Ini adalah api jahat Yin yang terbesar yang pernah dilihatnya. Begitu Li Tian Ming mendengar ini, dia menuju ke arah yang ditunjuknya dengan kecepatan maksimum. Api jahat Yin dan Yang ini letaknya jauh sekali. Saat Li Tian Ming bergerak maju, dia harus terus-menerus melihat susunan bintang yang menyala-nyala di belakangnya untuk mencegah dirinya tersesat ke dunia bawah. Boom-boom-boom. Badai Yin yang daoyuan di sekitarnya memang semakin intensif. Untuk mengunci badai Yin yang daoyuan, Yin Chen mengumpulkan orang-orang di dekatnya, takut dia akan kehilangan mereka. Akhirnya, Li Tian Ming hampir sampai. Di bawah, binatang buas itu datang. Begitu dia tiba, Yin Chen berteriak keras. Binatang buas sumber bintang. Li Tian Ming tidak punya waktu untuk berpikir, dia telah melihat api jahat Yin dan Yang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas dengan lima arah petir, dan menggunakan wadah khusus yang telah dia siapkan untuk segera membungkus Yin dan Yang, api yang jahat. Berdengung. Segera setelah proses ini selesai, suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari bawah. Li Tian Ming melihat ke bawah dan melihat mulut jurang gelap yang tak terbatas dan besar muncul di bawah. Mulut itu bergegas ke arahnya. Li Tian Ming tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan Yin yang jahat api bersama mereka langsung ditelan oleh mulut raksasa ini. Itu benar. Binatang buah sumber bintang yang tinggal di sini secara alami menganggap api jahat Yin dan Yang sebagai harta karun. Masa hening di dunia Yin dan Yang juga merupakan periode bagi mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri. Melihat ukuran ini, itu seharusnya adalah binatang turunan bintang yang tidak berbobot sedang. Di masa lalu, monster tak terbatas di bintang kegelapan secara alami semuanya adalah tak terbatas kecil, sedangkan monster tingkat menengah lebih merusak daripada orang suci biasa dalam 10 ribu cara. Dia adalah musuh yang kuat. Namun, Li Tianming tidak takut akan hal itu. Binatang buah turunan bintang semacam ini terlalu besar, dan mereka masih terbuat dari daging dan darah. Bagi manusia dan dewa biasa, mereka memiliki kekuatan mematikan untuk menelan triliunan orang dalam sekejap, tetapi mereka sama sekali tidak berdaya melawan Li Tianming. Li Tianming tertelan, rasanya seperti memasuki lautan tengik dan digulingkan ke arah perut orang ini. Sungguh menjijikkan. Binatang buah sumber bintang ini, dengan tubuh sebesar itu, mampu menahan Badai Yin dan Yang Daoyuan, yang sepenuhnya menunjukkan bahwa mereka memiliki kulit kasar dan daging tebal. Abadi, aku akan memberimu kesempatan, dan kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Kata Li Tianming. Hehehehe, Sian-Sian sudah membungkus sambil tertawa. Sudah lama ia tidak makan daging, apalagi daging yang halus, dan sekarang menjadi pucat dan kurus karena kelaparan. Jika kamu kenyang hari ini, bisakah kamu tidak mengeluh? Li Tianming berkata dengan lemah. Mudah untuk mengatakannya, asalkan ada makanan. Semuanya mudah untuk diucapkan. Kalau begitu jangan khawatir, masalah pola makanmu akan menjadi prioritas utamaku di dunia Yin dan Yang Mulai sekarang. Setelah membersihkan binatang jahat dari bintang dan bintang gelap, makhluk abadi tidak akan memiliki banyak keberuntungan, dan bahkan ada binatang jahat tingkat penciptaan dari bintang di dunia Yin dan Yang, yang merupakan surganya. Semakin kasar binatang itu, semakin ia menyukainya. Li Tianming telah ditelan ke dalam tubuh monster jurang ini saat ini. Dia tidak perlu bersembunyi di sini dan langsung memegang cahaya pedang emas hitam dengan kedua tangannya. Cobalah memotong dengan Sui Senjue bintang 5. Dia telah mempraktikkan gerakan ini selama 5 tahun, dan sekarang dia menampilkannya di dunia yang redup ini. Monumen batas yang tak terukur, dikombinasikan dengan kekuatan kesadaran, meledak dengan pedang yang bersinar, pedang warna-warni yang bersiul, menebas monster jurang, pada lapisan usus dan lambung. Monster jenis ini berani menelan di setiap kesempatan, wajar saja karena dinding bagian dalam usus dan perutnya sangat tebal, dipenuhi dengan berbagai kekuatan penghancur, dan lingkungannya beberapa kali lebih buruk daripada di luar. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia telah menelan sesuatu yang tidak seharusnya. Cahaya pedang emas hitam Litian Ming sangat tajam, dan dikombinasikan dengan kecemerlangan Sui Senjue bintang 5, pedang ini langsung merobek bekas darah. Meskipun masih jauh dari menembus tubuh raksasa jurang, itu menentang si hitam abadi. Sejauh menyangkut akar, itu sudah cukup. Ledakan, yang abadi keluar langsung dari kaki Litian Ming, berubah menjadi pohon asal dunia yang besar, dan membentang langsung di usus dan perut binatang jurang itu. Ia berakar langsung di luka yang dipotong oleh Litian Ming, dengan akar hitam di sepanjang dagingnya dan darah, itu menusuk dan menyebar ke dalam tubuh binatang jurang ini. Berdengung, binatang jurang itu kesakitan dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Getaran yang kuat mengguncang Litian Ming di dalam. Kekuatan penghancur monster itu melonjak seperti tsunami untuk dicerna seperti sayuran akar, menambahkan sedikit serat makanan. Apakah hewan makan sayur atau sayur makan daging? Biasanya, pastinya yang pertama, tapi jika hidangan ini berasal dari pohon dunia dan masih berada di dalam tubuh binatang itu, lain ceritanya. Tujuh bunga di tubuh abadi telah terbuka dan mekar di tempat. Tanaman merambat cahaya suci dari narsisis. Cahaya suci membentuk penghalang untuk memblokir badai asam lambung dari binatang raksasa itu kemampuan untuk memurnikan kehancuran tersebut. Efek kekuatan, serta hujan pedang pemakan darah, nether green lotus, sunflower, del, meledak langsung di usus dan perutnya, membuka luka berdarahnya semakin lebar. Ada juga kekuatan magis seperti demonik sakura dan evernit curse, yang membuat monster raksasa ini merasa seperti diracuni. Itu sama saja, menyakitkan dan kejam, tapi cepat melemah. Kepulan, 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 Li Tian Ming membantu yang abadi dan menggunakan monumen batas tak terbatas untuk membuka lebih banyak luka di tubuh binatang raksasa itu, memungkinkan akar hitam abadi terus memanjang keluar dari tubuh binatang raksasa itu. Asam lambung dari binatang raksasa itu memang akan menyebabkan cabang dan daunnya roboh saat menerkam dahan dan daun makhluk abadi tersebut. Daun pedang yang roboh akan segera menjadi penuh kehidupan dan menjadi lengkap. Pedang tajam itu dengan keras menghabisi binatang raksasa itu dan membuat lebih banyak lubang. Mereka semua saling memakan, hanya untuk melihat siapa yang bisa makan lebih cepat. Binatang kacau kuno dengan 9,99 juta titik bintang dengan bantuan Li Tian Ming sepenuhnya menunjukkan bakat tingkat kehidupannya. Tubuh binatang jurang ini sudah terlihat menyusut waktu, itu telah berubah menjadi ratapan yang menyedihkan. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa hasilnya telah diputuskan. Ketika pohon asal dunia berakar di tubuhnya, ia ditakdirkan untuk berubah menjadi mumi dan dimakan dengan bersih oleh makhluk abadi. Tubuh spiritual abadi di tubuh Li Tian Ming bertambah berat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka gadis kurus, dia langsung berubah menjadi gadis kecil yang gemuk, gemuk dan bahkan lebih manis. Setelah daging dan darah binatang raksasa ini membusuk, ia tidak dapat lagi menahan invasi badai yin dan yang daoyuan di luar, dan seluruh tubuhnya mulai runtuh. Tanpa gerakan Li Tian Ming, tubuhnya roboh di tempat dan berubah menjadi beberapa bagiannya, yang langsung dimusnahkan di sini. Berdengung, binatang buas bersumber bintang tanpa bobot menengah ini sudah mati. Yang abadi sedikit tidak mampu menahan badai yin dan yang daoyuan di luar. Setelah minum dan makan, ia segera mengembun menjadi kumpulan partikel bintang dan menabrak kaki kiri Li Tian Ming, membuat pahanya terlihat cantik. Ini pasti kun raksasa api jahat. Sebelum Li Tian Ming datang, dia melakukan sedikit penelitian di alam yin besar. Informasi di lembah Wan Dao mencantumkan beberapa binatang buas yang umum di alam yin dan yang. Para yang mulia dan leluhur suci yang datang ke sini akan mempelajarinya terlebih dahulu agar tidak bertemu dengan mereka. Terkadang saya sedang terburu-buru. Kun raksasa api jahat bukanlah binatang sumber bintang yang kuat di dunia yin dan yang, tetapi Li Tian Ming merasa jika ia tidak abadi, akan agak sulit baginya untuk menghabisinya. Tentu tidak sulit untuk keluar dari tubuhnya. Dengan cara ini, api jahat yin dan yang dalam jumlah besar berhasil diperoleh. Li Tian Ming menghitung dan menemukan bahwa dia telah memperoleh sekitar enam api jahat yin dan yang di dunia yin dan yang. Panen ini juga merupakan lebih dari lima tahun sumber sepuluh ribu dao lima arah. Tambahkan keduanya, dan akan ada lebih dari sepuluh arah dalam lima tahun. Siapa yang bisa bersaing dengan kita? Li Tian Ming yakin bahwa dia telah datang ke tempat yang tepat di alam yin dan yang. Dia jarang berinteraksi dengan orang lain dan menghasilkan banyak uang dalam diam. Tepat ketika suasana hatinya sedang baik, Yin Chen tiba-tiba berkata dengan penuh semangat lima arah. Lima arah? Banyak sekali. Apa yang terjadi? Li Tian Ming bertanya dengan kaget. Ayo pergi. Yin Chen pertama-tama memberi arahan kepada Miao Miao. Sebelum Li Tian Ming dapat bereaksi, Miao Miao telah mengendalikan tubuhnya dan bergerak maju dengan cepat dengan guntur lima arah, bergegas ke kedalaman badai yin yang daoyuan. Maksudmu, kamu menemukan lima api jahat yin dan yang? Li Tian Ming bertanya dengan datar. Benar, ini juga pertama kalinya Yin Chen melihat begitu banyak orang, jadi dia sangat bersemangat. Bagaimana bisa ada api jahat sebesar itu? Li Tian Ming sendiri tercengang. Dia telah berada di sini selama lima tahun, dan seratus mangkuk api jahat yin yang yang dia dapatkan untuk pertama kalinya dianggap besar, tetapi yang muncul kali ini lima puluh kali lipat dari yang pertama kali. Bolehkah menembakkan lima api jahat yin dan yang sekaligus? Tahukah Anda, Sui Sen Zhao mendapat pahala lima kali lipat karena menjadi yang pertama di jalan kuno prasejarah, yang hanya merupakan sumber dari lima penjuru dan sepuluh ribu jalan. Hadiah yang digunakan leluhur suci bintang pembakaran untuk memburu Li Tian Ming kurang dari sepuluh ribu sumber lima arah. Meskipun luar biasa, Li Tian Ming tidak peduli. Dia meminta miau-miau menggunakan seluruh kekuatan tidurnya dan bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh yin Chen. Berengsek, sepanjang jalan, ruang di mana-mana terlalu terdistorsi, yang membuat Li Tian Ming tidak berdaya dan mengambil banyak jalan memutar. Cepat, cukup sulit bagi yin Chen untuk terus menatap api jahat yang begitu besar. Ia hanya dapat mencoba membuat sejumlah besar tubuh berkumpul di sana, tetapi kenyataannya sulit untuk menggerakkan tubuhnya di dunia bawah yang besar ini tidak bisa mengikuti. Itu hanya keberuntungan. Hal itu membuat Li Tian Ming cemas. Dia jelas menemukan harta karun itu, tetapi karena dia terlalu jauh, dia menjadi bingung. Dalam situasi ini, mudah bagi masyarakat untuk mengkhawatirkan untung dan rugi. Tidak peduli seberapa larutnya, tidak akan ada apa-apa. Mulut gagak yin Chen benar. Begitu kata-kata itu keluar, ia langsung menjadi gila dan berteriak ada seseorang. Ada seseorang. Apakah ada yang menemukan api jahat yin yang sebelum saya? Li Tian Ming bertanya dengan depresi. Sudah, saat ini, sedang mengumpulkan. Bergantung. Li Tian Ming tiba-tiba merasa patah hati. Seberapa jauh aku harus melangkah? Setengah jam. Bergantung. Butuh waktu setengah jam untuk tiba, yang berarti api jahat yin dan yang terlalu jauh dari Li Tian Ming, dan seseorang sudah mengumpulkannya. Pada saat Li Tian Ming tiba, hari bunga lili sudah dingin. Jelas saya menemukan salinan api jahat yin yang yang belum pernah ada sebelumnya, yang dapat menghemat upaya beberapa tahun, tetapi pada akhirnya, orang-orang sampai di sana lebih dulu. Suasana hati yang baru saja saya terima dari yin yang dan api jahat benar-benar hilang. Tepat. Sangat tertekan. Li Tian Ming mengertakan gigi dan bertanya, siapakah orang yang mengambil lima api jahat yin dan yang ini? Apakah dia kuat? Yin Chen berkata ibl penjara memiliki klan yang hebat dan merupakan guru Tao. Master Dao agung dari klan ibl penjara. Setelah mendengar identitas ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di mata Li Tian Ming. Wei Hao. Penjara setan, Hong Yi, kata Yin Chen. Saya kenal orang ini, penjara setan Hong Yi. Mampu menjadi penguasa Dao seperti Sui Xinyuan secara alami menunjukkan bahwa dia memiliki identitas inti dalam klan ibl penjara. Kedua orang tuanya berada di alam Xiao Cheng, dan status mereka mungkin setara dengan Sui Xen Chang dan Sui Xen Ling. Dengan kata lain, ibl penjara Hong Yi ini adalah guru Tao seperti Sui Xinyuan. Dia sekitar 100 tahun lebih tua dari Sui Xinyuan dan seharusnya lebih kuat. Sepertinya dia adalah Grand Master dari alam lima arah. Dia sudah memiliki gelar yang mulia. Li Tian Ming mungkin agak terkesan. Mungkin benar, kata Yin Chen. Dia sudah menghilangkan api jahat Yin Yang, kan? Sudah, simpan saja. Apakah dia bahagia? Omong kosong, ini sangat membahagiakan, sangat tidak terduga, hampir sangat membahagiakan, sangat gila. Apakah dia pergi ke Blazing Star Array? Li Tian Ming bertanya. Tidak, mata Li Tian Ming menjadi dingin, api jahat Yin Dan Yang tidak dapat diserap dengan mudah dari sumber 10 ribu sumber. Jika diserap di dunia Yin Dan Yang, kemungkinan besar itu gila, jadi dia tidak akan menyerapnya secara langsung. Fakta bahwa dia tidak pergi ke Blazing Star Array berarti dia tidak ingin pergi untuk saat ini, masih ingin terus mencoba keberuntunganmu. Ini normal. Lagi pula, tidak ada orang lain yang tahu bahwa dia membawa harta karun. Li Tian Ming sekarang memiliki enam api jahat Yin Dan Yang di tubuhnya. Kamu ingin merampoknya? Ying Huo bertanya dengan mata berbinar. Dia satu level lebih tinggi dari Sui Xen Yuan. Saya sudah berjuang untuk melawan Sui Xen Yuan, jadi itu mungkin akan lebih sulit. Namun, selama dia tidak pergi lebih dulu, saya masih memiliki kesempatan. Yin Chen, cobalah yang terbaik untuk lihat apakah kamu bisa mengikutinya, kata Li Tian Ming. Oh, memang sulit untuk dilacak di dunia bawah besar. Untungnya, terdapat cukup banyak debu perak. Jika individu ini hilang, individu berikutnya mungkin juga akan menemukannya. Ayo keluarkan 300 miliar lagi. Li Tian Ming sepenuhnya membongkar 900 miliar kumpulan debu perak dan memisahkan 300 miliar lainnya, sehingga jumlah total debu perak di dunia bawah telah mencapai 500 miliar. Ketika orang-orang ini keluar, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengambilnya kembali, dan seiring berjalannya waktu, mereka akan terkoyak oleh Badai Yin dan Yang Daoyuan, dan mereka setara dengan barang habis pakai. Li Tian Ming tidak melepaskan semuanya secara langsung, hanya untuk menyimpannya untuk menghadapi situasi khusus. Dengan 300 miliar lainnya, visinya di dunia bawah tanah yang besar ini pasti akan menjadi lebih sistematis. Bawa aku ke sana dulu, dan aku akan mengikutinya dan mencari peluang. Yin Chen mencari api jahat Yin dan yang lainnya, tetapi Li Tian Ming tidak melakukan apa-apa. Dia terus bergerak ke arah itu. Setelah sekitar setengah hari, dia akhirnya berhasil menyusul IBL penjara Hong Yi. Dalam badai hitam tak berujung di depan, ada sosok merah. Dia berbeda dari Ib neraka lainnya. Dia sangat anggun dan menawan. Dia tidak terlalu tua, tapi dia juga cantik yang memikat keanggunan Aurora Sein leluhur. Wanita ini terlihat sangat eski dan provokatif, dan dia adalah suku hantu dan dewa teratas. Dia memiliki tubuh yang kokoh dan rasa kekuatan yang kuat. Dia secara alami memiliki kecantikan yang liar dan penuh dengan dampak visual. Inilah yang dikatakan gadis paling liar. Dia mengeluarkan lima api jahat Yin dan yang dari udara. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan bahkan menyenandungkan sebuah lagu. Li Tian Ming mengikuti di belakangnya dan merasakannya dengan mata terpejam. Darah bintang di tubuh wanita ini lebih kaya daripada Ib neraka. Matanya sangat dingin. Dia telah melihat nasib tragis bintang jiwa hijau dan secara pribadi merasakan kepedihan dari begitu banyak jiwa yang dirugikan. Sekarang, selama dia mencium kebencian itu, hati pembunuhnya akan meledak. Ia menatap tajam sosok cantik wanita berbaju merah yang berputar dan bergoyang di hadapannya, seperti ular air. Siapa yang mengira tubuh indah seperti seni bisa menjadi neraka bagi puluhan triliun orang yang tidak akan pernah bereinkarnasi? Li Tian Ming sama sekali tidak bisa merasakan godaan dan keindahan seperti ini. Yang bisa dia rasakan hanyalah rasa jijik dan kemarahan. Hantu dan dewa dari klan Ib neraka memiliki kemampuan tempur tunggal yang kuat di alam Yin besar dan mudah untuk melarikan diri. Meskipun dia berada di alam lima arah, mungkin tidak masalah untuk mengalahkan Chen Tianyong di alam enam arah. Jika saya mengambil tindakan sekarang, saya memiliki peluang bagus untuk menang. Kurang dari 10 persen, kemungkinan menghabisinya bahkan lebih rendah. Kemarahan melonjak dalam hatinya, tetapi Li Tian Ming juga mempertimbangkan masalah praktis. Meskipun aku lepas landas jauh-jauh dan akhirnya melangkah ke ambang orang kuat di Lembah Wandao. Tapi ini hanyalah ambang batasnya. Jika aku memiliki kekuatan tempur di alam tak terbatas, bukankah aku akan menghabisi tanpa pandang bulu di Yin besar ini? Alam, apakah saya masih perlu diikuti? Sekarang kita memiliki topeng Bauhinia, kita tidak perlu khawatir akan dimintai pertanggung jawaban karena menghabisi orang. Ini benar-benar kesempatan terbaik untuk menghukum klan IBL penjara. Namun, kekuatan tetap menjadi kuncinya. Tidak perlu terburu-buru. Li Tian Ming mengikuti IBL penjara Hongyi dari kejauhan sambil memikirkan cara. Setan penjara Hongyi ini bertindak sendirian, tersenyum bahagia sepanjang jalan, seolah-olah dia sedang berjalan di karpet merah, yang membuat Li Tian Ming marah. Dia tertawa, tapi jiwa tak berdosa di tubuhnya menangis. Mungkin diikuti selama beberapa hari. Orang-orang Yin Chen di dekat Blasing Star Array tiba-tiba melihat leluhur suci Aurora meninggalkan dunia bawah besar dan hendak kembali ke Lembah 10.000 Daos. Dia sendirian. Ya, Li Tian Ming berpikir ketika dia kembali ke Lembah Wandau, dia pasti akan mencari saya. Jika dia mengetahui bahwa saya tidak ada di sini, dia mungkin akan khawatir. Li Tian Ming tidak ingin dia tahu bahwa dia telah datang ke alam Yin dan Yang. Memikirkan hal ini, dia membuat beberapa perhitungan. Dalam 5 tahun, saya memiliki 5 arah dari 10.000 sumber, ditambah 6 arah api jahat Yin dan Yang. Dalam hal kinerja Tao, sisa 4 juta sebelumnya, ditambah 5 juta dalam 5 tahun terakhir, dijumlahkan menjadi 9 juta. Mungkin saya bisa beralih ke Rerun Dewa Orde tingkat 8. Jika saya berharap untuk memasuki ranah 12 peta alam semesta dan menambahkan peta besar terakhir alam semesta, saya mungkin bisa menangkap setan neraka Hong Yi ini. Memikirkan hal ini, Li Tian Ming membuat keputusan cepat. Dia mengikuti IBL penjara Hong Yi untuk melihat apakah ada peluang keuntungan bagi nelayan, tetapi tampaknya peluang seperti itu sekarang sangat sedikit. Lebih baik berhenti melacak dan menemukannya lain kali. Bahkan jika api jahat Yin yang digunakan, aku masih harus menghabisinya. Jika Anda ingin mendapatkan Rerun Dewa Ordo, Anda harus meminta leluhur suci Aurora untuk maju. Kebetulan leluhur suci Aurora kembali ke lembah Wandao, yang merupakan peluang bagi Li Tian Ming. Jadi dia menatap Blasing Star Array dan melesat keluar. Leluhur suci Aurora tidak terburu-buru, jadi pada dasarnya, begitu dia pergi, Li Tian Ming diam-diam mengikuti punggungnya. Tidak ada orang di sekitar. Li Tian Ming mungkin melepas topeng Red Boot-nya ketika dia mendekati Star Eye, bahkan jika dia bertemu seseorang, Anda juga dapat membuat omong kosong dan mengatakan bahwa Anda datang ke sini untuk melihat alam Yin dan Yang dari kejauhan. Begitu dia kembali ke formasi bintang surgawi 10.000 Dao, tidak ada yang tahu dari mana Li Tian Ming kembali. Berdengung, lembah Wandao telah tiba, 3.380.